Nah Mas Aldi kan kemarin juga Mas Pram sempat membahas mengenai untuk para ojol ya di kelas pekerja ini kan juga tadi masuk dalam kampanyenya untuk mengubah regulasi menaikkan ataupun menaikkan status pekerja ojol menjadi pekerja formal begitu ya. Nah selain dari kelas pekerja tersebut apalagi yang mau di kulik dari ekonomi ataupun mungkin untuk hunian karena kan Jakarta juga kemarin sempat kurangan hunian. Dari kubu RK Suswono sudah menjelaskan akan bikin bangunan mengkang di atas pasiun kan. Nah kalau dari Pramono Arano sendiri bagaimana untuk kelas pekerja untuk hunian dan sebagainya? Kalau untuk pekerja mungkin sedikit klarifikasi bahwa untuk yang ojol itu Pak Mas Pram ini sebagai gubernur nantinya kalau terpilih akan mendorong regulasi ini. Karena kan ini harus ada ketersinambungan antara Kementerian Pusat dengan Pemda. Sehingga itu Pemda ini fungsinya sebagai pendorong agar dapat terjadi realisasi seperti yang Mas Pram sampaikan. Nah kalau misalnya berbicara mengenai hunian segala hal tentunya ini berkesinambungan dengan keinginan Mas Pram ini meningkatkan produktivitas dari segala aspek. Kita melihat bagaimana caranya Jakarta ini tidak terhambat produktivitasnya sehingga perekonomiannya maju, pendidikannya maju, dan yang paling penting adalah kualitas hidup di Jakarta menjadi maju. Tentu kalau misalnya kita berbicara hunian, hal paling konkret yang Mas Pram melakukan adalah bahwa kemarin itu Mas Pram hadir di acara kebetulan saya adalah salah satu inisiatornya, lain Pram itu ruang diskusi dengan publik. Di situ Mas Pram hadir dan berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan Kampung Bayam tidak kurang lebih satu bulan jika beliau terpilih. Berarti itu adalah komitmen Mas Pram dalam menyelesaikan masalah yang dimana itu masalah hunian. Yang dimana teman-teman Kampung Bayam itu yang terpaksa harus dipindah karena ada pembangunan jis lalu dipindahkan ke hunian vertikal. Nah hal-hal seperti ini tentunya akan diselesaikan Mas Pram juga melihat permasalahan-permasalahan hunian atau padat hunian yang akan dijadikan rumah-rumah vertikal. Itu sudah pasti karena pertama menghemat secara ruang dan yang kedua juga kita sebagai, nanti Mas Pram itu sebagai gubernur juga akan memberikan hunian yang layak. Terus abis itu yang kedua juga tentunya untuk meningkatkan produktivitas itu juga masyarakat Jakarta ini butuh keamanan. Untuk supaya bekerja di malam hari, siang hari, pagi hari ini aman khususnya apalagi perempuan kan. Nah dengan keamanan itu Mas Pram akan memasang CCTV-CCTV sampai ketika RTRW dan ini sangat baik kenapa? Untuk memantau segala pergerakan kejahatan di Jakarta. Kita tahu begal, lagi marak, terus abis itu untuk perempuan seksual harassment juga kan. Pelecehan seksual ini juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan juga. Nah keamanan-keamanan ini jaga tentunya untuk meningkatkan produktivitas agar orang aman bekerja di Indonesia. Nah terus yang ketiga soal pendidikan. Soal pendidikan bagaimana caranya meningkatkan produktivitas dari pendidikan itu adalah Mas Pram ini menginginkan pendidikan gratis 12 tahun sekolah negeri dan swasta. Dan ini possible. Possible memang sekolah swastanya ini tidak semuanya. Tentunya ada klasifikasi yang diberikan oleh pemerintah dan sebenarnya ini dijemput oleh sekolah swasta ini sangat baik. Karena banyak sekolah swasta yang ingin bekerja dengan PMDA memberikan slot kursinya kepada masyarakat Jakarta yang mengikuti program ini. Terus abis itu dan yang terakhir tentunya untuk supaya meningkatkan produktivitas itu adalah memperlakukan WFA dan WFA. Work from home, work from everywhere ya kan. Ini kan sebenarnya milenial gengsi banget ya. Kalau kita ngeliat ini kan sekarang ini kita ini bisa bekerja dari manapun karena perangkat digital itu sudah bisa diakses dari manapun juga. Nah tentunya ini pertama ini akan menjadi, oh ini MPK besar. From everywhere-nya gratis ya? Enggak dong, pakai kanto masing-masing kalau itu. Enggak maksudnya itu kan misalnya ada sewa tempat kerja itu. Enggak. Nah ini benar, work from everywhere bisa gratis dengan memanfaatkan ruang hijau yang dipastikan maspram akan meningkatkan dari sekarang pemanfaatnya yang masih 10% untuk menyebabkan 30%. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!